Publik ramai-ramai menuding, Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan keteledoran fatal. Tetapi ini baru muncul setelah mobil tukusi yang digadang-gadangnya bakal bisa dijadikan mobil nasional, menuai kontroversi di belakangnya setelah mengalami kecelakaan. Jika mau dirunut, keteledoran sang menteri cukup banyak. Mulai dari menggunakan plat yang seolah-olah nomor polisi, sampai mengemudikan sebuah kendaraan yang belum mengantongi kelengkapan surat-surat, sampai dengan mengabaikan standar uji kelayakan sebuah kendaraan sebelum digunakan di jalan raya. Saya menyadari akhirnya saya melakukan pelanggaran, tetapi saya tahu bahwa ini bukan sebuah kejahatan, ini adalah sebuah pelanggaran, dan saya tentu harus menyadari dan harus menerima apapun konsekuensi dari pelanggaran itu, saya akan mengalami, karena toh ini demi ilmu pengetahuan, Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Sang menteri kah? Atau korps kepolisiankah? Fakta yang ada, kegiatan uji coba mobil tukusi mendapat kawalan kepolisian. Entah apakah polisi benar-benar tidak tahu, jika mobil tukusi belum layak dioperasikan di jalan raya, ataukah ini semata-mata hanya karena ada sosok pejabat di dalamnya. Kekhawatiran publik pun bisa saja menjadi ujung dari sebuah kontroversi ini. Kepolisian tidak bisa menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Korps kepolisian pun enggan disalahkan, karena melakukan pengawalan perjalanan Dahlan Iskan dari Solo hingga Kemagetan. Kasus kecelakaan tukusi Dahlan Iskan seharusnya menjadi pembelajaran. Hukum perlu ditegakkan tanpa pandang bulu, orang biasa, ataupun pejabat negara. Tetapi apa mau dikata? Seperti sebuah rahasia bersama, akan muncul perlakuan istimewa jika di dalamnya ada sosok orang-orang penting dan berpengaruh di negeri ini. Ini tidak perlu bermain cantik, itu istilah saya. Agar pada satu sisi juga yang bersangkutan itu kemudian pulih dari traumanya. Kemudian dari pihak lain, masyarakat juga puas melihat bahwa keadaan berjalan dan tidak ada orang yang berbeda di depan hukum. Orang awam masih menanti profesionalisme polisi dalam menuntaskan setiap kasus yang melibatkan petinggi dan orang-orang berpengaruh di negeri ini. Akan menjadi celaka jika masih adanya perlakuan istimewa untuk para pejabat dan sanak keluarganya yang membuat pelaksanaan hukum menjadi tumpul. Tetapi nyatanya, dalam banyak kasus, aparat cenderung melakukan pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan pejabat. Tim Liputan, Trans 7.